Ya, Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris memastikan tingkat kerawanan pemilu Provinsi Jambi masuk kategori terendah, di mana indeks kerawanan pemilu atau IKP Provinsi Jambi di angka 12,03 persen, sehingga menduduki posisi 4 nasional kategori provinsi paling tidak kerawan konflik pemilu. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Provinsi Jambi masuk 4 besar daerah se-Indonesia dalam kerawanan pemilu terendah atau paling tidak kerawan konflik pemilu. Di mana indeks kerawanan pemilu atau IKP Provinsi Jambi hanya 12,03 persen, di bawah Bengkulu 3,79 persen, Sulawesi Selatan 10,20 persen, dan Dusa Tenggara Barat 11,09 persen. Meskipun memiliki IKP terendah, Al-Haris meminta semua pihak baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu tidak lengah. Justru karena menjadi daerah terendah, kewaspadaan harus ditingkatkan. Tapi kita bekerja dengan sebaik-sebaiknya. Jadi ini yang saya katakan. Jadi, kalau kita lihat kita nomor empat, tapi jangan lengah kita. Ya kan justru karena yang tenang itu kadang-kadang yang sesikapi, yang kita pantau, takut nanti ada biak-biak yang sengaja, karena melihat, wah ini survei di hati aman, mencuri kacauan. Nah, ini adalah aktivitas. Jadi, dari sepampol, punya perat, deteksi diri dalam manis, memantau semua situasi kondisinya berkembang, melihat, mendengarkan, memperhatikan, dan jangan lupa bahwa kontenasi dengan teman-teman kita dari pihak-pihak bergabung dan lain sebagainya. Nah ini, kita tidak tahu tidak akan di balik ini, apakah ada pihak-pihak yang sengaja untuk mengganggu jalannya pemilu kita ini. Lebih lanjut, Gubernur Jambi Al-Haris juga meminta pihak terkait untuk terus mengingatkan koordinasi dalam memperhatikan, mewaspadai, dan melakukan pengamanan penyelenggaraan pemilu dengan baik. Rian Chen Chen, Cik TV melaporkan. Rian Chen, Cik TV melaporkan. Rian Chen, Cik TV melaporkan. Terima kasih.